Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Untuk membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Nah, untuk memahaminya, mari kita belajar tentang hukum pascal. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Hal ini merupakan bunyi dari hukum pascal yang dikebukakan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis yang lahir pada tahun 1623. Nah, apakah kamu sudah bisa menjawab mengapa pompa hidrolik mampu mengangkat motor atau mobil yang sangat berat dengan menggunakan gaya yang kecil? Padahal di dalam pompa hidrolik hanya berisi udara atau dapat berupa minyak. Pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu luas penampang kecil atau A1 dan luas penampang besar atau A2. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P yang dapat dirumuskan menjadi P sama dengan F1 per A1. Secara matematis, diperoleh persamaan pada dokrak hidrolik sebagai berikut. P sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2. Dengan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton. A1 dan A2 adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Jika A2 lebih besar dari A1, maka akan diperoleh gaya angkat F2 yang lebih besar dari F1. Ini merupakan prinsip kerja dari pompa hidrolik. Jika pada luas penampang kecil atau A1, misalnya sebesar 1 cm kuadrat, akan diberi gaya F1 yang kecil saja, misalnya 10 Newton. Sehingga menghasilkan tekanan P sebesar 10 Newton per cm kuadrat. Tekanan P adalah 10 Newton per cm kuadrat akan diteruskan menuju luas penampang besar atau A2, misalnya 100 cm kuadrat. Jadi, F2 adalah 10 dikali 100 dibagi 1, sehingga hasilnya menjadi 1000 Newton. Nah, dari urayan di atas, dapat dilihat bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton saja pada luas penampang kecil, mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penampang besar. Berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik mampu mengangkat motor atau mobil yang cukup berat. Masih banyak alat dalam kehidupan saat di hari yang menggunakan prinsip hukum pascal. Nah, tugas kalian, coba cari tahu alat apa saja yang menggunakan prinsip hukum pascal, dan bagaimana mekanisme kerjanya. Minimal 2 ya, selamat pelajar!